Selamat pagi menjelang siang kembali bersama channel Bangkumis Berbagi di edisi Rabu 29 Maret 2023. Dan saat ini Bangkumis ada di lokasi rumah yang memang tadi malam sempat Bangkumis tayangkan video dan beritanya. Dan untuk menambah informasi sengaja Bangkumis hadir untuk melihat langsung dari dekat kondisi rumah Bapak Handi yang terkena musibah. Dari Kampung Siruang, Desa Caringin, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bangkumis mengabarkan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Indi. Waalaikumsalam. Pak bisa menjelaskan bagaimana sih peristiwa ini terjadi Pak pada waktu itu? Terjadi itu pukul 6 pas buka puasa. Nah pada waktu buka puasa, awalnya Bapak dengar atau ketahui apa Pak? Itu bukannya kedengar dan kelihatan pas saya kebenaran mau ke belakang-kebelakang, mau buka itu. Jadi kelihatan tanah tersebut bergerak. Nah bergerak, apa ada istri saya, anak saya lagi masak. Makanya saya menerusikan informasi, lari, 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 lari. Nah itu, udah datang ke pintu, nyatanya pohon tersebut menimpa rumah. Maksudnya sebelum pohon itu tumbang dan menimpa rumah, berarti Bapak sendiri sudah keluar Pak ya? Sudah keluar, itu kelihatan dulu. Nah baru lihat baru keluar. Saya nyuruh keluarga selalu lari, menyelamatkan diri. Nah Pak, peristiwa ini kan longsor nih, apakah baru kali ini terjadi Pak? Ya kalau misalkan, bukan baru ini, sering-sering terjadi. Bahkan ini udah kejadian, yang tahun kemarin sampai sekarang. Apalagi, walaupun nggak longsor, tapi setiap ada banjir, sering datang ke rumah. Padahal ini kan sungai kelihatannya dalam Pak, tapi kalau banjir, itu naik ke pemulikian warga juga Pak? Naik, naik. Pak, sekitar ada berapa rumah sih Pak yang, apa namanya, membahayakan di lokasi ini Pak? Kalau membahayakan, membahayakan di belakang sungai ini ada 16 rumah. 16 rumah? 16 rumah. Ya, RT-nya? RT-nya 16, Pak Sobari. Pak Sobari ya. Nah Pak, terus harapan Bapak nih, dengan kondisi ini? Saya khawatir nggak sih Pak, ke depannya Pak? Ya saya khawatir, ya kalau misalkan ini namanya orang-orang minasnya, orang buruk, gitu ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan diperbaikin ini, ya bisa nyenyak, bisa nggak ada gelisah gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ini nggak diperbaiki, ya pikiran itu terkatung-katung, kurang apa ya. Jadi kebingungan. Nah harapan Bapak untuk masalah sekian sungai ini, karena kan sering longsor katanya. Harapan Bapak sebagai warga Pak? Ya, jadi sesuai harapan Bapak ini, memohon segera dibantu untuk didam, didam maupun diberonjong lah. Saya sangat meminta memohon, sesuai ucapan dari warga juga. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bang Komis. Pak, selamat Ibu Kapos, mohon bikin bisa ditariskan untuk agenda hari ini Pak? Nah pada hari ini saya berkunjung kepada yang kena bencana ya. Ini yang ketiga kali sebetulnya Bang Komis, saya berkunjung ke sini. Semalam pas kejadian, lalu tadi pagi, lalu siang ini saya berkunjung kembali bersama-sama Puskesmas Kecamatan Labuan. Ibu Kapos, Kasubag TU, pagi hari ini hadir di tempat kejadian. Nah, Pak Cermat Mohonicin, mengingat bukan hanya rumah ini yang akan berdampak, karena Bang Komis juga sudah mengambil beberapa angle gambar, sekitar ada 12 rumah. Upaya apa dari Pak Cermat sendiri untuk hal seperti ini? Nah ini kampung Siruang ya, ada 12 kakak, 12 rumah. Di pinggir sepadan sungai Sanggoma ya, bertepatan di desa Caringin, kampung Siruang. Nah, sebetulnya dalam pelaksanaan Muserembang kemarin, baik Muserembang tingkat desa maupun tingkat kesamatan, ini sudah dimasukkan sekelapolitas ini dalam rangka penanganan supaya jangan sampai terjadi longsor. Karena air Singgoma ini ketika banjir dan air laut pasang, ini terjadi penuapan air, sehingga terjadi banjir sampai ke rumah-rumah, dan pada saat surut ini pasti kencang gitu Bang Komis. Nah inilah terjadi sehingga longsor pada kemarin sore, yang berdampak kepada dua rumah runtuh dapurnya. Dengan khususnya untuk warga yang tinggal di tepian sungai Cisanggoma ini Pak Berangkai, ada pesan khusus mengingat jangan sampai peristiwa akan terulang, bahkan menembuhan korban Pak? Nah saya berpesan kepada yang dua belas rumah yang di pinggir kali ini, tetap harus wasapada ketika kalau curah hujan tinggi terutama. Bahkan ketika air pasang itu juga harus siap-siaga, jangan sampai terlalu terlena lah intinya. Jangan sampai terjadi ada korban jiwa, nah Alhamdulillah kemarin tidak ada korban jiwa, hanya sebuah rumah aja yang meruksak gitu. Terima kasih Bang Komis, hari ini kita bersama Bukasubak T.U dan Pak Camat, Muspika, Lintas Sektoral, kita selalu turun ya Pak ya, ke setiap ada kejadian di masyarakat. Hari ini kami membawa tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan Ibu Lansia, karena kebetulan yang kena ini adalah Ibu Lansia ya Pak ya, Ibu Lansia kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu saja mungkin, terima kasih Pak Camat, kita sudah sama-sama mengunjungi, ini membuat kita menambah, memberikan support ya Pak ya, untuk masyarakat. Itu saja mungkin Bang Komis. Nah, tim dari Puskas Mas Kecamatan Labuan pun bukan hanya memberikan bantuan, tapi nampaknya memeriksa kesehatan keluarga korban di sini, seperti yang Anda saksikan. Asan, usia seberapa tahun Pak? 75. 75. Abah Nukatinggan, rombok abah ya? Ya, rombok abah. Bisa ceritakan, pada waktu kejadian kumat abah? Waktu kejadian malam, saya di sini, Dugan Nimpah itu. Oh, berarti pohon kelapa ya? Ya. Pak, itu kan pinggir sungai. Apakah nggak khawatir, Pak? Khawatir, Pak. Peristiwa ini, apakah baru hari ini? Atau sebelumnya juga sudah pernah ada longsor? Sudah, sudah longsor. Tiga kali. Ya. Nah, terus gini, Pak. Harapannya apa sebagai warga nih? Apa harapannya kepada pemerintah, Pak, dengan adanya rumah? Bahkan ini semakin lama, semakin terkikis. Iya. Harapannya apa, Pak? Harapannya saya minta bantuan dari pemerintah. Harus didampak. Didampak ya? Iya. Nami Sabu? Ibu Mama. Ibu Mama. Usia sepertahun? 75. Sama, Pak. Sama ya? Iya. Nah, kalau untuk sehari-hari, usahanya apa kerjanya Ibu Abah ini? Kukulilingan, Pak. Dagang. Dagang ya? Dagang. Terus di rumah ini ada yang lainnya, keluarga yang lainnya? Anak. Anak sama siapa di rumah ini, Pak? Oncuk. Oncuk. Sama cucuk? Iya. Wah, Ibu, pada waktu peristiwa rumah Ibu ketimpa pohon, itu Ibu sedang ngapain, Ibu? Pada waktu itu, Bu? Sedang tidur. Oh, gitu ya? Iya. Sedang tidur, seperti bom aja. Oh, gitu ya? Iya. Tapi nggak ada korban apa-apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Doang piring, gitu, Bu. Pepes, pecah. Oh, gitu ya? Oke, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, teman. Terima kasih, Bu. aussi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati